Hai yang harus dicari itu komponen kayak gini ya lalu komponen ini lanjutnya dibuka ini dibuka ini popos dan hasilnya akan seperti ini setelah dibuka dari sini ya lanjut masukin ini ke dalam sini masukin dalam sini dari cara masukin bautnya ini masuknya ke lubang sini keluar disini jadi seperti ini seperti ini dan akhirnya akan seperti seperti ini seperti ini cari komponen seperti ini jumlahnya ada lima sesuatu yang dipanggil ini 12345 baik lanjut dimasukkan ke dalam sini masuk ke sini seperti ini dan direkat direkatkan sama bautnya dan setelah terpasang semua bentuknya akan sejari seperti ini 12345 ini seperti ini hai 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 selanjutnya masukkan cari kabel warna transparan seperti ini masukkan ke dalam lubang ini dan keluar di lubang ini ditarik setelah itu sambungkan semua kabel warna putih dan juga sambungkan semua kabel warna hitam hitam dengan hitam putih dengan putih setelah tersambung seperti ini putih dan putih putih dengan putih hitam dengan hitam sambungkan salah satu kabel warna ini dengan putih dengan putih seperti ini jangan lupa ditutup dengan solatip lakban atau apapun biar tidak terjadi korsleting listrik ya tidak menyambung seperti ini karena kalau menyambung seperti ini pasti akan korslet dan akan rusak dan kabel yang satunya lagi dengan kabel yang hitam jadinya seperti ini ya dua bagian terus setelah itu cari komponen mangkok besar akrilik besar seperti ini masukkan ke dalam lubang lubang ini masukkan kabelnya tarik ke bawah dan akan seperti ini ini fungsinya adalah menahan kabel-kabelnya oke dari komponen tiang seperti ini uril seperti ini ya setelah itu bau yang ini masukkan ke dalamnya kira-kira segini lah kira-kira segini kira-kira segini terus masukkan lempengan warna gold seperti ini masukkan seperti ini Oh kebalik ya jadi seperti ini masanya selanjutnya setelah seperti ini masukkan kabel ini ke dalam lubang tiang tadi dimasukkan terus ke dalam sampai keluar dari sini di tarik ya lubang ini ke sini masuk ke dalam ini dan diputar di putar di putar kalau sudah mentok ini ke dalam ini ke dalam gunakan kunci ya kunci 12 untuk membiarkan tekat jadinya seperti ini seperti ini oke setelah itu haus dulu cari corong besar seperti ini dan corong kecil seperti ini jumlahnya kalau untuk yang 80 cm itu yang kecil 2 yang besar 2 cara masalnya itu tinggal masukin aja ke dalam sini setelah itu masukin lagi yang kecil masukin yang kecil ke dalam sini lalu tempelkan ke dua belah ujungnya dan disana terdapat benjolan dan juga lubang pastikan benjolan tersebut masuk ke dalam lubang dan akhirnya akan jadi seperti ini ya terus cari lempengan ini lagi masukin ke dalam sini arah berbaliknya ya kalau berbalik nah masuk sini nah terus dan hasil akhirnya akan seperti ini 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 posisi ini berbalikan ya yang satu menghadap sini yang satu menghadap sana gunanya adalah pemisah agar tidak langsung terjadi gesekan antara ini dan ini selanjutnya selanjutnya cari komponen bulat seperti ini lingkaran dan juga pemberat warna hitam seperti ini langkah selanjutnya adalah memasangkan seperti ini ini dan lampengan pemberat warna hitam ini seperti ini kalau lalu rekatkan dengan bau yang tadi ya dan akan seperti ini usahakan seperti ini posisi ini lurus sejajar dengan lubang ini gunanya ada fungsinya untuk masuk kabel ini ya kita akhir cari kabel ini warna hitam kabel stop kontak on off ya masukin ke dalam sini sambungkan salah satu kabel transparan tersebut dengan warna biru dan yang salah satunya dengan warna coklat setelah seperti ini maku kecil seperti ini masukkan ke dalam posisinya akan seperti ini selanjutnya masukkan warna gold sesuai pesanan atau gold masukkan juga ke dalam sini terakhir lampunya masukkan juga ke dalam sini selanjutnya cari komponen kristal seperti ini dan besi seperti ini besi seperti ini masukkan ke dalam sini posisinya akan seperti ini setelah ini masukkan dalam ini ada lubang di tiap mangkok berjumlah 4 lubang seperti ini ini tarik ke sini dan yang satunya lagi tarik ke sana haus hasilnya akan jadi seperti ini hasilnya akan jadi seperti ini panjangnya lalu sambungkan ke ini cara memasangnya yaitu tinggal dimukarkan seperti ini pemasangan telah selesai dan bisa dipakai selamat menikmati